ada buat teriak ada buat kayak ininya sekarang ini kita dah dalam baru pertama kali lihat aku kayak gini so bajer tu? najis ikan tu menjadi bajer kepada pokok jadi dia organik tak payah nak beli bajer lain oh organik pada ikan organik dari najis ikan terus jadi bajer kepada pokok ikan tu kita kena bagi makan iya bagi makan ikan je siram pokok semua tak payah bagus dan ini kita bisa lihat bagaimana istilahnya kemajuan daripada yang ada di Malaysia ya guys ya bahkan dikatakan hampir sama kayak di Jepang wah ini keren banget sih guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di jauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbil alamin alright guys Malaysia maju lebih apa ya guys ya lebih cepat sepertinya karena dikatakan juga oleh bule-bule bahwasannya perekonomian Malaysia sangat sangat pesat untuk kemajuannya itu sendiri nah dan salah satunya disini ya guys ya program yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini untuk membangkitkan perekonomian terutama dalam sektor pertanian dan juga perikanan dan juga peternakan bahkan kuliner pemerintah Malaysia pemerintah Malaysia mengadakan program yang namanya maha dan sekarang ke 100 tahun wow ini gila sih guys ya ada program seperti ini untuk memajukan perekonomian negara dan juga masyarakatnya wow keren banget nah disini ada yang terbaru nih guys daripada maha kalau kemarin kita lihat daripada rozek tv dan kita akan melihat daripada food defendi guys ya tanpa berlama-lama jangan lupa like share komen dan subscribe nya dulu kepada food defendi guys linknya di deskripsi tonton video-videonya karena sangat-sangat banyak video-video menarik disana tanpa berlama-lama jom kita simak videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk episode kali ini special sikit kita datang ke maha 2024 wow kita nak tengok apa kelainan ada di maha pada 2024 ni tapi sebelum itu jangan lupa ini dia kita ada kami part untuk jauh by food defendi boleh klik link dekat bawah untuk pembelian satu pet murah sahaja 45.90 cent sahaja dapatkan dengan segera mari kita tengok apa yang ada di dekat sini ok wah ramai banget ternyata yang datang eh guys ya mungkin ini salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga eh guys ya alright kalau kita sampai dekat maha tahun 2024 ni jangan risau makanan memang banyak aa kita ada dekat sini dah food empire semua viral-viral KL pun ada alustak pun ada haha kita tengok tu dia serai wahi nasi lemak serai wahi KL biasa jual nasi lemak kan lepas tu ada juga daripada utara nasi daging alustak assalamualaikum wais nama tu abang alhamdulillah saya ha nama tu apa? nama saya Hakim alustak ha changlun changlun tu dia tu dia ni dari kedau ni dari kedau ni dari kedau baik-baik selamat minyak kau baik-baik terima kasih mantap 22 sahaja kita nak jalan lagi kita nak jalan lagi kita nak jalan lagi kan mi bandung muang ni rendah untuk mak ni ha ada rendah-rendah untuk juga ha eh nak cakap dari mana ni dari mana ni dari perak dari perak ada jual dengan lemak ke tempat juga ha ya saya mantap-mantap ha ada dari ada daripada Johor daripada Kedah daripada perlis orang perlis assalamualaikum orang perlis ha 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 tu dia makan ngamor ni ni tiuk keladi kami ada ikan masin ada sayur keladi ha ada juga pulut pelam pulut pelam baik-baik selamat minyak orang perlis ha tu dia keluar ada tu pulut manggur sedap tu ni ada dekat Laksa Sarawak Nurisa ha assalamualaikum alaikum salam Sarawak ya dari Sarawak jual apa ni Laksa Sarawak ha nasi goreng mikan hobo nasi goreng dabai nasi goreng buah dabai ha masya Allah sedap-sedap ha baik-baik selamat minyak selamat minyak weh Sarawak pun tu dah datang ha meriah memang meriah ada juga dari ulai daumak cili api paroi ni dari negi sembilan air asam orang kelatih kelatih ni kalau kena sedap ni asam mak suna ni kalau kena sedap ni hmm apa tu ha duk cari mie celup lah aku duk cari mie celup lah ha 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 duk cari mie celup lah aduh ni apa dia Melaka 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 assalamualaikum orang Melaka ha ha ada lagi Melaka leh ha ha nampak roh gula kuih keria gula Melaka ha ha satu set 10 biji 10 ringgit eh betul 10 biji 10 ringgit betul ha ha itu siapa nak makan ada campur juga ada campur ni apa ni cara berlaut cara berlaut ha ha dia satu lagi tak buat datang tu mana kuih bakar bakar tak ada tak sempat nak bakar ha 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 masak pedas pun hasil daripada Melaka daripada Melaka juga terbaik orang Melaka ha 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 itu dia meriah ha meriah ha ha satu Malaysia semua ada kat sini ni nasi ambang nasi ambang Assalamualaikum Nasi ambang mantak ni nama siapa kak nama siapa kak saya Puan Alija ha 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 Selangor dekat mana ni Selangor dekat Banting oh dekat Banting betul lah tu betul dah tu kalau jual nasi ambang dari Banting betul lah tu Masya Allah banyak lah udh tu kan ha ha ni kan ada kita kat sini ada apa macam ayam ha 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 kita ada sambal goreng ada kerabu ada rempeyik ikan kering ada aa serondeng rempeyik makan dengan nasi ya ha ha wih lah macam selalu nasi ambang yang ni yang ni pula ni ayam ungkap ayam ungkap ha ha tak terungkap yang ungkap tu dah ha 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 ok baik 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 terima kasih ha 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 kita promote lagi ha ha dari seluruh aa orang kata Malaysia berniaga di sini ni satar kemaman bah oh celup tepung barung aziz satar ada celup tepung ada udang celup tepung sotong celup tepung ada ikan ikan celup tepung oh dah satar semua ada banyak ni banyak 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 ha ha terjalan lagi ok Sabah Sabah Assalamualaikum Waalaikumsalam orang Sabah Sabah di mana kamu Sabah di Lahat Datu Lahat Datu ok tantik lah Datu ni jual apa ni ini set ikan baulu ha orang panggil orang panggil sini set ikan susu ikan susu ikan susu orang sini lah panggil Sabah panggil ikan baulu Masya Allah ni pula yang ini hinabah ha ni fresh hinabah keadaan dusun punya makanan ha yang ini kuih bamban suku kaum bajau punya oh dia balut dengan kulit jagung eh iya sebab dia jagung dengan kelapa yang ori kami buat dia kuih ha yang ini ni sepatutnya dia banyak tulang kan susu yang diperkenalkan banyak tulang tapi yang kami has buat daripada setawau Sabah tanpa tulang dari kepala sampai ke ekor tanpa tulang easy sahaja easy sahaja pandai orang Sabah support-support orang Sabah kita menjaga ha nampak ni ini kena rasa kami ada restoran ubian dekat San Suriyan City Sepang dekat Sepang San Suriyan on the way pergi airport ha betul sebelum pergi Sabah pun dia dapat dah boleh monggungan ini 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 yang ada semua dekat Alhamdulillah terbaik orang Sabah ha ni lain daripada lain ni hinabah pun ada Masya Allah wah ternyata ni dari mana ni ni dari mana ni budak kuncik patin tempoyak jadi Malaysia tu mengadakan acara seperti ini tu faham untuk membangun UMKM faham dekat jerantuk kat jerantuk eh patin dulu kan bukan temeluh jerantuk dah juga temeluh pun ada jerantuk pun ada tapi kita orang jerantuk ni yang jual apa ni emang kita jual patin tempoyak dan juga paiz patin ok siapa nak makan patin tempoyak boleh datang dekat sini ni 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 ha amari amari lah yang ni jual apa ni marina kecil opi ni opi ni ni yap yap ye mana 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 siap kejap kejap tengok lu tengok lu tu 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 oh patin apa ni ini patin sakkar biasa patin sakkar biasa ha kalau patin buah tak kalau patin buah harga nanti saya cas satu ketua kepala nanti kan 80 ringgit 80 ringgit 70 ringgit orang nanti tak makan pula oh masya Allah baru dia masya Allah huuu mak isahnya baru dia ha 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 baik baik mantap baik tu baik tu dah tu dah orang binang orang binang orang binang orang binang assalamualaikum waalaikumsalam nama saya bang edis pinang kat punang bang eh bukan pinang 2KL lah 2KL lah ni tu dah cakwe tiao ha cakwe tiao ha marina cakwe tiao ada apa jenis cakwe tiao ni kita banyak jenis cakwe tiao udang kerang sotong kita pakai sotong sotong gegasi sotong gegasi bermula daripada 10 ringgit sampai 20 ringgit ni 20 ringgit sampai 20 ringgit ada ketam lah ada ketam ada sotong gegasi juga kita pakai udang 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 rimau udang rimau ha ha saya udang rimau dah makan nak makan udang ni pula udang tenuk ha boleh ada ada bayi ha 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 baik makasih bang itulah dia orang kata suasana di apa ni ha food empire memang makanan banyak kat sini macam lah orang kata macam-macam dah daripada utawa sampai ke selatan masuk Sabah Sarawak semua ada dan ada juga makanan-makanan bayi dekat sini kalau kami pusing kat sini saya silap lima jam je pasal makanan haa memang penuh memang banyak wow dan naknya haa kalau dah sampai ke maha 2024 ni jangan risau pasal makanan memang banyak kat sini berapa isap-isap beratus kedai haa dari sini sampai hujung sana ok dan jangan lupa ni dia kita ada kami pub Tok Jah by Foodi Fanny haa nak dapatkan dekat mana boleh klik link dekat bawah ni haa kita hapus jangan risau beli tau ha 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 support-support kami baik kita jalan lagi ke tempat lain pula ok wow setelah kuliner ini teknologi ya ini sekarang kita berada di hall ke ya pertanian juga peternakan juga gila ini asli gila bau mesti guys ya apa nak belajar apa apa ini dikatakan terbesar di Asia Tenggara loh ini pak agrosi dari pada marti wah baik haa dia bukan apa kat sini kita boleh tengok aa benda-benda ataupun cara untuk tanam kan banyak kita belajar kalau kita nak review semua ni memang jenuh haa sebab kita bukan pakar sangat kalau kita dapat seorang dua kita boleh tanya haa aa ok haa dah semang pesadu kajar tu mari kita tengok padi mari kita tengok padi haa ni ni kita sampai dekat penanaman padi aa itu dia penanaman padi ampun asyik duk makan berah ampun tak tahu pokok berah macam mana ni pokok berah petugas dekat sini meninterview sikit sikit ya pasal pasal tempat ni saya panggil ketua saya oh panggil ketua seram saya ni haa ni ni kita nak tahu sikit pasal padi lah dah nampak ni paddy and rice value chain aa selalu kita duduk tengok aa berah dah siap lah kali ni kita dapat tengok pokok padi toy kat sini tapi itulah dah kalau budak-budak tak tahu lah ni pokok padi besar-besar kan tak ada pokok padi macam ni warahsalam walaupun walaupun memang nama sahabat bang dahi pening dahi pening dahi pening sampai bila sini marir ke marir wooo memang nak main maha lah memang lah tak tahu main kadem ni ga maha tak ada lah saya jamai lah hari ni target nak cari apa ni tengok lah bayi jalan-jalan lah haa bayi jalan tu tu dia steady orang ni tau dari pening tu dari pening tu samat-samat haa steady orang ni tau ok nama siapa bang cakap lah abang cakap lah nama siapa bang nama saya Muhammad Ani B. Omar haa nama saya Muhammad Ani B. Omar haa dan sekarang ni kita nak buat apa ni macam ni ok sekarang ni kita akan aa masuk dalam bendang untuk potong padi potong padi ni jalan lo misi padi ni ya misi padi haa nak kena buat apa mula-mula ni ok mula-mula tekan enter start engine start engine wooo tu dia first time ni nak buat misi padi tapi ni ni lah ada buat kayak ini ni sekarang ni kita dah dalam wooo baru pertama kali lo lihat aku kayak gini ni simulasi gitu kan plop 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 untuk potong padi haa so ok kita startkan engine dia start engine haa ok haa woi real 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 ok ni gear ni untuk startkan engine tu haa baju kan pergerakan dia ni boleh jalan lah ni haa nak start jalan lah nak tarik lo ni petak sawah mana ni dekat kadar lah Kelantan kat Kelantan lah iya oh ni boleh jalan ni haa haa banyaknya lagi lah dah jalan lah dah jalan lah oh memang dia pelan je ni eh haa ok sekarang ni dia tengah potong badi ni haa ok untuk tengok view dekat bawah haa apa dekat bawah ni oh ni view dia untuk bawah haa ni dia potong badi ni ni potong badi ni lah dia sekarang ni bang kalah nak tanya padi sekarang ni potong sepertinya setahun berapa kali di tuai tiga setahun dua kali setahun dua kali dah haa oh dia kalau macam sejam ni boleh berapa lama ni nak nak guna mesin ni berapa lama pun boleh dia bergantung pada plot padi tu haa tapak untuk kita harvest tu haa ni lah orang cerita apa ni cara nak tuai padi guna ni haa haa tu dia tu dia tu dia tu dia wah seru dong tu dia aku nak naik taruh aku nak naik taruh tu belah tu ayat tu belah tu ayat ya tak ni ni tu haa sahaja buah abang haa haa baik masih masih haa mati injin mati injin haa tu dia hu hu bukan senang nak tuai padi ya haa daripada mana channel kita foodimani haa itu dia cara nak tuai padi jom kita jalan tempat lagi kalau ni ni zaman dulu dulu ni haa ni no oh iya tengok buat dulu gila ha nak nak kisap macam ni yuk kita buat wih jadi jadi oh macam tu oh tapi bris tu hancur lah jadi tepuk lah ha 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 Rangin juga tanam pokok mepelam Tapi buah duoyan Boleh-boleh Boleh Kita boleh buat Tak payah nak cerita sangat Assalamualaikum Kami dari Food Defending Channel YouTube Buat apa ni? Jual sistem Oh ni Boleh tanam berapa-apa pokok je ke pokok Ulam-ulam je? Depens lah Selalunya orang tanam pekaga bayam brazil Apa ni daun apa? Dung kesum Dung kesum ular raja Ya betul Dung pudina yang ni pekaga Bawah boleh ikan? Bawah boleh ikan boleh tak Lepi akli Sekarang ni Oh sistem macam ni sebab nak tunjuk Haa Saya lupa aku dropon ni kita ya Tak boleh ya Tak boleh ya Belum lagi ya Oh kalau si lapi akli semua boleh lah Boleh Ini kan lagi tau lah Ni sebenarnya dia dah tapis-tapis-tapis So bajer tu Daripada ikan lah Najis ikan tu menjadi bajer Kepada pokok ni Jadi dia organik Tak payah nak beli bajer lain lah Oh Organik daripada ikan? Organik daripada najis ikan Terus jadi bajer kepada pokok Oh Ikan tu kita kena bagi makan lah Ya bagi makan ikan je Silang pokok semua tak payah Bagus Tak boleh silang Dia riding this cycle Kalau nak pergi keluar travel ke lama-lama pun Boleh beli auto fish feeder Untuk bagi makan ekotimer Tinggal je Oh sayang juga Kalau tinggal pergi umrah 2 bulan Ikan Boleh boleh insyaAllah Tak ada Bajer Bajer kat pokok tak ada Terima kasih Terima kasih Mari kita nak tengok lagi Banyak lagi dalam ni Aquaculture Aquaculture kat sini Mari kita tanya Abang LKM Assalamualaikum Assalamualaikum Abang Muhammad Firau dari LKIM Ya saya Ok boleh cerita sikit Di sini ada apa ni? Ok kita di sini di Dewan A Dewan Segment Aquaculture Kita ada pamerkan Berbagai benda menarik lah Terutamanya Dupan-dupan akuatik Rupang Udang Ikan pun ada Selain tu kita bawa pakar-pakar Pakar-pakar untuk kolam tenakan Kolam tangki Untuk diberi tontonan guide kepada pelawat lah Dalam masa sama ada uji rasa juga Uji rasa bukan uji rasa tu? Tapi dah terlepas Sayang Chef tengah rehat Tadi kelahan awal sikit Oh genyang lah Mari sini masak siap Kita tengok kupang ni boleh? Boleh masuk masuk Kupang dah ni Oh ni lah Ni lah kupang Ya inilah kupang yang Abang pegang je Abang pegang je Saya pegang Oh Ini saya semua buat Eh tak apa-apa Saya ada mic dah Ni kupang ni air apa ni? Ni kupang kita panggil air payau lah Air masin lah Kerang So kupang ni Dia kebanyakan di pantai barat lah Yang ni kita ambil Special daripada Johor Selatan Johor Selatan Ni kecil lagi lah ni? Dia kecil lagi Boleh besar lagi ni Seperti dah gambar ni lah Kerana kupang macam ni Rupanya Ya ni kita panggil long line lah Sila sila Ini udang apa ni? Ini udang harimau Ada harimau ada tiga saiz lah Uyu? Haa Tengok 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 Ni paling besar ni? Betul Udah harimau ni Udah yang Famous Kita Ternak Nak export jugalah Ke luar negara Haa Itu dia Ada kupang Ada udang Ada bagai ada Macam-macam ada Baik-baik terima kasih Abang Mohd Fidans kita Haa Itu dia Siapa rasa nak Belajar mentenak-mentenak Apa Hidupan Air tawar Air payau Air masin Kat sini boleh eh Nampak ni ada Ikan-ikan juga dalam tu Masya Allah Jenahang Aku tanya Kedai Cik Wan Cik Maika makan Haa Ni tu dia Wih dia punya ni Penuh Wih tiram dia ni Haa Nampak sertifik dia Magalana Magalana Bilineta Oh yo Ni Nampak-nampak Maika Ada di sini semua Ada juga kolam-kolam Ternakan udang di sini eh Haa Mancing lah habis Seorang sepala 10 orang Takkan tak boleh Buka je Mesti penuh lah Haa Ni lah dia orang Di suasana Di LKIM Di Dewan A Macam-macam ada Kasi Jadi Ambil semua tempi Ada gitu berarti Ya di sana Di sana di Ikan Di sana di Ikan Di sana di Ikan Buat kacau pulak Kan Kedu tak ada Abang sorang Abang mandi saya Takat ikan lah Abang nama sebab Abang Sahak Sahak Itu dah Cuba Abang Abang kita nak takat ikan Ok Kita tengok macam mana Takat ikan Oh Ni buka apa ni Buka je Tak tahu buka apa Macam buka tunda je Abang Jadi pada Ikan Talapia kita buat Ada Daripada Ikan Talapia Dia dengan Stoss Plump Stoss Okay Try ni Stoss Plump Stoss Kek ikan Talapia Sebab Ikan Talapia sebelum ni Orang nak buat Fish and sheep dah Thai fish cake Kita Thai fish cake Guna ikan Talapia Ok Talapia merah Talapia hitam Talapia merah Talapia merah Ok Saya nak Teringin nak try buat Guna ikan pelawah hon Buat ikan pelawah hon Banyak Banyak-banyak Banyak Eh buat lah Peduli Dia punya rasa Wow Macam tak lepih Apunya Bau tu dah Tak ada dah Tak ada dah Tapi rasa ada Tanyak Tanyak Tak ada Tapi Alhamdulillah Sedap Sedap Eh jangan lah Bagi kau orang lain lah Eh Bagi kau orang lain Tapi banyak Tak payah nak bin Eh jangan lah Kalau boleh Lebih-lebih Ski pun tak apa lah Allah Allah Waikbar Ada timun dalam Ada timun dalam udang tu Dalam sos Dalam sos Ya Wow Dia yang telah Di inovasi lah Ini udang goreng berlilik Ulan goreng berlilik Lilik dengan Gong sarong Oh lilik dengan Bihun 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 eh Bukan pakai suun eh Eh satu lagi tu panggil baru Suun Sebab bihun kalau tak boleh Dia tak kembang Dia dikerah Nampak Syekh nak khanjar Kita khanjar syekh ni vidare Ha11 Produk dia sana Chicago La Bamba Jamapoh Ha11 Baik Baik Terima kasih saya Sedap Tak lapih атeli sedap Tak lapih sedap Kalau sampai dekat HHAL A Sepai dekat AKM ni Coy Terbaik Terima kasih eh Assalamualaikum. Nama siapa bang? Muhammad Garafibek aku. Saya panggil panjang nama saya. Ini jual apa ni? Ini pameran bawang. Oh, ini pameran? Oh, bawang. Ini saya tahu ini bawang apa? Bawang rus? Ya. Bawang rus. Ini betul bawang kan? Betul. Boleh pegang. Eh, tak apa, tak apa. Tak ingin bau bawang lagi. Ada berapa jenis bawang kat sini nak yang? Yang dipamerkan? Bawang, panggil bau lah. Bau satu, bau dua, bau tiga. Oh, ditanam di Malaysia ke di mana? Di Malaysia tanam. Di Malaysia. Di mana ni tempat dia? Macam ni di vertigasi meja. Kita guna vertigasi meja. Oh. Ini kat rumah kita boleh tanam kat macam mana? Boleh, boleh. Tapi rumah pun boleh tanam masalah. Dia kalau nak tanam bawang, dia macam mana? So, dia suruh besar je. Cuma jangan main air banyak je. Oh, dia kena kering? Dia lembab. Dia nak guna foto tersebut, dia kena complete. Hayat ada cahaya, ada udara, ada apa semua. Jadi, dia kena lembab. Oh, macam tu dia tak ada tanam kat Perlis. Perlis tadi dah jadi bawang mana? Ya. Ya, bawang pokok ni. Kita kena tengok juga. Kita kena hijau. Kita kena sepul. Jangan. Ini pokok bawang apa ni? Bawang yang dia pun untuk buat benih. Oh, ni pokok dia. Ya, ya. Oh, ni bawang untuk buat benih. Ini pokok dia langsung ni lah. Ya, saya. Ini dah tua dah ni. Dari hitam, dia akan keluar benih dah. Sebenarnya, batang ni boleh masak makan tau. Betul. Sangat sedap. Sangat sedap batang ni. Tapi nak cari kat Malaysia susah nak dapat. Ya. Dia selalu kalau siapa yang... Dia ada musim dia lah. Kadang-kadang dari China, dia pembuk main ni goreng. Nawa putih. Serap. Terima kasih, Muhammad Gaddafi. Baik, Sam. Ya dah, informasi tentang bawang. Nampak ada banyak makan bawang ni. Kedai nasi kanak banyak pakai bawang ni. Ya, betul. Tanam sendiri je, Pak. Ya. Boleh? Bawah kedai nasi kanak, atas ladang bawang. Ha-ha. Steady Gaddafi. Kejap Nenek, kejap. Nenek, dari mana Nenek? Taman Melati. Taman Melati. Nenek, nama siapa? Cik Pah. Cik Pah. Umur berapa tahun ni Cik Pah? 84. Masya Allah, 84. Larat lagi berjalan eh. Larat. Ini hari ni dapat beli apa ni? Beli nasi ulam di Kutaram. Nasi ulam yang dekat Perleh tu? Ha. Oh, mesti sedap. Nama tak makan ni. Nama tak makan. Ha. Asal yang orang Perleh ke? Asal Penang. Asal Penang. Saya orang Penang juga. Dekat Bukit Mertajam. Ha, ada kek-kertajam tuan ni. Bukit Mertajam juga? Ha. Masya Allah, Nenek kita ada Bukit Mertajam. Semoga Nenek sihat selalu Nenek eh. Assalamualaikum. Dia pun mudahkan segala urusan Nenek. Amin. Selamat jalan. Ha. Itu dia Nenek kita. Ya Allah, tuan baik. 84 tahun pun. Steady, steady. Ya, saya. Nama siapa awak, Miss ni? Melah, promo awak. Awak jual apa ni? Ha. Saya jual apa-apa. Nama siapa awak? Nama Jihad. Nama Jihad. Awak saja jalan dari Agrobank. Agrobank buat apa kat sini? Dekat di kolam setiap abu. Ada banyak sangat, apa orang kata? Pameran. 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 Boleh offer untuk orang ramai datang. Ni dia buat teka jagung ke apa ni? Jagung bagi kan. Dia bukan produk kita orang. Tak dah. Dia suruh teka jagung ke apa tu? Ya, lagung. Mari kita tanya tengok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita cari yang lau-lau lah. Kita tanya. Oh, gitu. Itu sasarannya cuma gitu. Betul, bang. Itu dia jagung. Oh, jagung biji. Oh, cantik-cantik lah jagungnya. Tapi dia tak bentuk jagung. Dia macam bentuk nanas je. Wah. Style lah. Style lah. Dia style lah. Haa, buat ni. Ni suruh teka jagung apa ni? Haa? Suruh teka apa ni? Suruh teka jagung? Suruh teka jagung. Saya tahu jumlah dia berapa? Jago bijian namanya. Assalamualaikum. Nama siapa puan? Haa, nama saya. Siti Mahramah. Haa. Siti Mahramah. Ni dan sekarang ni saya berada di mana sebenarnya ni? Sekarang berada di bus jagung bijian. Jagung bijian ni adalah jagung untuk makanan ternakan. Terutamanya ayam. Ayam makan jagung eh? Ayam makan jagung. Haa, bukan manusia je. Haa, dia beza dengan jagung yang kita, haa, dimakan oleh manusia lah. Haa. Kalau saya, saya selalu suka makan jagung yang dalam cup tu, ayam makan tak jagung tu tak makan? Haa, itu lain. Haa, tak-tak samalah. Yang dalam cup tu, jagung manis. Haa. Haa. Siti Mahramah. Haa, yang ni jagungnya kering? Ni jagung bijian nama dia. Haa. Jagung bijian ni untuk makanan ternakan lah, ayam. Ada juga lembu makan. Lembu makan. Haa. Kuda makan. Kuda makan. Eh. Kuda makan oat. Yang lagi satu, bee tu. Haa. Sabut je. Saya nak sebut takut violation. Haa. Pandai buat konten. Haa. Ni teka jagung apa ni? Haa? Teka jagung apa? Teka tinggi jagung. Teka. Eh, tak ada teka-teka. Kalau kita teka, ada 12,000 biji ada tak? Haa. Tak sampai? Cuba teka berapa? Ada 7,800 biji. Berapa ribu? 7,800 tongkol. Hmm, kurang sikit. Kurang sikit? Nak ribu sengah lah tu. Baik, tengah-tengah. Wah, banyak banget loh itu. Asli buat ni ke mana? Haa. Itulah orang-orang tahu suasana di hal A ni. Haa. Ni jagung ayah-ayah makan ni. Ni semua jagung ni. Ni semua jagung ni. Ni semua jagung ni. Kurrrr. 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 Ayam tak makan. Bawa lah ayam betul. Bawa je ayam betul. Makan, makan. Eh, makan. Makan lah. Makan. Besar sangat macam mana nak makan. Dia celan 3 biji kenyang. Masya Allah. Ulat jagung. Haa, ulat jagung. Selalu kita tengok ulat tiket. Yang ni ulat jagung. Wah, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Ulat jagung. Dia kalau besar sikit tu, jadi ulat tiket lah. Kat sini ada ni juga. Binatang purba kat tu. Kalau boleh tengok, kita boleh tengok berlangkai hidup-hidup. Apa tu? Haa, berlangkai hidup-hidup. Tapi sebelum tu, haa, jangan lupa dapatkan ni dia. Kami peratuk jauh buy foodie, pn.d. RM45.90 sahaja. Boleh klik link di bawah ni untuk dapatkan kita punya produk. Haa. 5 ratu krim. Dalam tu ada sos lada hitam dan juga merinit sos extra bagi gambar. Dapatkan dengan segera. Dia memang kena berpasangan, eh? Macam kita pun, dia tak nak berpasangan. Ini banyak sangat pasang ni. Kawin 4 ke apa ni? Haa? Yang besar tu lah bercinah. Yang di belakang tu lah jantan. Kalau kita nak tahu dia yang kecil tu, saya tanya. Ini apa ya? Jantan. Oh, sebab betina dia besar lagi dah? Besar dia. Besar lagi. Oh, besar betul betina tu. Sebab dia nak bertelur kan, dia kena besarlah. Logik lah. Hebat. Allah cikta benda-benda ni semua. Haa. Haa, nak buat tu. Dia nak kahwin tu. Muka orang ni. Tak kisah orang ramai. Depan-depan ni kau nak kahwin. Ya, jemput datang ke Maha 2024. Perbahagian jualan menarik tu. Pameran menarik ada di sini. Haa, berlangsung dari 11 September hinggalah 22 September nanti. Ampamai, ampamai. Ampamai, ampamai. Support orang kita ke sini. Jumpa lagi setiap hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat dah selesai. Dan itu ya, guys, yang Maha Go Global. Dan, ya. Nah, kalau kita lihat kemarin di Rozek TV itu kan pertanian, terus peternakan gitu kan. Dan juga istilahnya tradisi ataupun budaya yang ada di sana gitu kan. Nah, di sini, guys, tentang apa namanya Maha Go Global ini, tidak hanya itu. Dan bahkan sangat-sangat ditonjolkan di sini pertanian dan juga perikanan. Dan banyak juga istilahnya kuliner-kuliner. Dan ini memang untuk ya, memajukan UMKM ataupun memajukan peniaga-peniaga yang ada di sana, guys, ya. Kalau di Indonesia namanya UMKM gitu, guys, ya. Kalau di sana saya kurang tahu juga. Mungkin kayak cuma kulineri dan lain sebagainya saya kurang tahu. Coba teman-teman komen di bawah. Dan ini kita bisa lihat bagaimana istilahnya kemajuan daripada yang ada di Malaysia, ya, guys, ya. Tentang pertaniannya, ya. Bisa dibilang sangat-sangat maju. Karena kalau kita lihat juga di vlog-vlog daripada kawan-kawan kita yang ada di sana, itu memang mereka menggunakan mesin-mesin yang canggih juga untuk menyeram pupuk dan lain sebagainya. Itu mesin-mesin canggih mereka pakai seperti itu, ya, guys, ya. Bahkan dikatakan hampir sama kayak di Jepang. Wah, ini keren banget, sih, guys, ya. Dan kita bisa lihat juga ada simulasinya tadi. Itu canggih banget, sih. Gak semuanya bisa. Dan, ya, kita bisa melihat bagaimana langkah, ya, pemerintah daripada Malaysia ini untuk memajukan daripada segi pertanian, ya, perikanan, dan juga peternakan, dan juga kulinernya. Ini keren banget, sih, guys, ya. Dan, ya, itu dulu videonya, guys. Terima kasih sudah tengok videonya sampai selesai. Dan saya penasaran lagi, apakah ada di tempat-tempat lain juga, ya, kan? Pasti seluruh Malaysia mungkin ada tempat-tempat istilahnya yang disediakan untuk acara maha ini, guys, ya. Dan saya kurang tahu, coba teman-teman komen di bawah, ataupun DM di Instagram saya kalau ada video-video terbaru lagi. Oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, kamu dimaafkan. Saya Pemiru Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!